Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Suara lantang Mahfud MD Tanggapi tudingan Amerika Serikat Peduli lindungi melanggar HAM Kalimatnya cukup keras Simak video sampai tuntas Menko Polhukam Mahfud MD Angkat bicara terkait tudingan bahwa Aplikasi peduli lindungi melanggar HAM Ada pun tudingan tersebut Sebelumnya dilontarkan oleh Kemenlu Amerika Serikat Menurut Mahfud Alasan pemerintah membuat aplikasi peduli lindungi Justru untuk melindungi rakyat Nyatanya kita berhasil mengatasi COVID-19 Lebih baik daripada Amerika Serikat Sambungnya Sebelumnya Amerika Serikat menyatakan Prehatin terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM Di Indonesia Melalui laporan sebanyak 60 halaman Salah satu pelanggar HAM Yang mereka sebutkan ialah Terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi Mereka menyebutnya sebagai potensi Gangguan sewenang-wenang Atau pelanggaran hukum Terkait privasi Keluarga Rumah Atau korespondensi Terkait tudingan itu Mahfud menekankan bahwa Melindungi HAM Tak bisa dilakukan secara individual Melainkan juga Komunal Sosial Dalam konteks ini lanjutnya Negara harus berperan aktif mengaturnya Kemudian ia menegaskan bahwa Peduli lindungi Bertujuan untuk menjamin Hak hidup sehat seluruh rakyat Indonesia Pasalnya Melalui aplikasi tersebut Pemerintah dapat memberikan informasi Terkait penanganan pandemi Hingga laju penurunan kasus Di lingkungan sekitarnya Menurutnya Itulah alasan pemerintah Membuat program peduli lindungi Yang sangat efektif Menurunkan penurunan COVID-19 Hingga Delta Serta Omikron Sementara itu Soal banyaknya keluhan masyarakat Mahfud pun menyerang balik Amerika Serikat Yang menurutnya Lebih banyak dilaporkan Oleh spesial prosedur mandat holder Karena Sepanjang 2018 Sampai 2021 Indonesia hanya Dilaporkan melanggar HAM Sebanyak 19 kali Sementara Di kurun waktu yang sama Amerika Serikat Melanggar HAM Sebanyak 76 kali Di sisi lain Mahfud pun menanggapi Positif laporan tersebut Sebagai bentuk penguatan Peran civil society Untuk mengawasi pemerintah Tapi Ia juga menegaskan Laporan seperti itu Belum tentu kebenarannya Informasi dikutip Dari berbagai media masa Inilah reaksi keras Dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD Menanggapi Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tentang peduli lindungi Melanggar HAM Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Dadah